Bupati Muhammad Fadil Arif beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Bahjid Al-Ihsan, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Morabulian. Jelang pelaksanaan sholat, Bupati Fadil Arif dalam sambutannya menjelaskan, Hari Raya Kurban saat ini merupakan banyak cara menuju kemuliaan, sebab merupakan momen penting bagi umat muslim dalam menyalurkan ibadah kurban kepada sesama muslim. Kamis 29 Juni 2023 pagi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama keluarga besar melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Morabulian. Sebelum melaksanakan sholat, Bupati Fadil memberikan sambutan dan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Batanghari. Dalam sholat Idul Adha tersebut tampak hadir sekretaris daerah Muhammad Azan bersama beberapa kepala OPD lainnya, serta pelaksanaannya terpantau antusias masyarakat sangat ramai mengikuti sholat Idul Adha di masjid tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan dirinya mengajak masyarakat untuk mengingat kembali keindahan ajaran agama Islam di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya melaksanakan perintah Allah dengan berkurban, yang mengajarkan umat muslim untuk saling berbagi kepada sesama umat muslim yang membutuhkan. Sehingga rasa empati dan simpati sesama umat muslim meningkat, bahkan momentum ini juga dapat menguatkan kebersamaan masyarakat Batanghari untuk melakukan kurban, atas diberinya kelebihan rezeki oleh Allah. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang mulia. Alhamdulillah ya Batanghari ya hewan kurbannya meningkat, sebetulnya ekonomi yang tumbuh diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketakuan. Kita yakin ya bahwa orang yang ekonominya baik itu lebih mudah untuk beribadah. Dan Alhamdulillah di Batanghari itu terwujud. Ini yang kita tuju ya, bagaimana semua orang Batanghari hal-hal yang menjadi baik. Kemudian hikmah Idul Adha ini harus dipahami. Ini kadang-kadang orang ibadahnya jadi si Romunial. Dan Alhamdulillah tadi kita lihat warga Masjid Alisan, dia memahami substansi dari Idul Adha, bagaimana manusia itu hidup bukan atas dirinya sendiri. Bagaimana manusia diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana tidak boleh dia menyebarkan hal-hal keburukan. Karena hal buruk itu akan merusak dirinya. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Batanghari yang telah menggelar sholat Idul Adha, dirinya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah juga berharap agar masyarakat bersama mendoakan jamaah haji yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah dapat menjadi haji yang mabrur. Dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah hingga pulang ke Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.